Bukharsiwi turut menyeroti sindiran terbaru Dewi Persik, yang diduga ditujukan kepada Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Yang mana, dalam sindiran Dewi Persik tersebut, wanita yang kerap disapa dengan nama DP itu, kembali mengungkit-ungkit kisruh rumah tangga yang dialami Lesti Kejora tahun lalu. Setelah kabar tersebut menyeruak di tengah masyarakat, petinggi indosiar itu, yakni Harsiwi Ajmad langsung buka suara. Menurutnya, alangkah baiknya Dewi Persik tak membuka lagi masalah yang dialami Lesti tersebut. Apalagi, keluarga mereka saat ini sedang baik-baiknya. Seperti yang diketahui, Dewi Persik jadi sorotan soal dugaan menyentil balik Rizki Bilar. Awalnya, viral video live DP yang mendadak membahas dirinya tak mau dibanting hingga mengungkit soal kalibata, gak ada penyanyi yang mau digantung, kata DP saat membacakan komentar netizen. Iya. Untungnya Ikay bukan dibanting ya, digantung. Kalau dibanting, apa gak mampus gue? Kata banting sendiri pernah melekat pada Bilar setelah ia dituding melakukan KDRT terhadap sang istri, Lesti Kejora. Namun kala itu, Bilar menyangkal tuduhan dirinya membanting Lesti tersebut. Selain membahas dibanting, DP juga mengungkap sindiran soal kalibata. Dulunya, Bilar sempat dirumorkan menjadi simpanan tante kalibata hingga kemudian disangkal oleh sang artis. Gue emaha bukan kayak kucing kalibata. Bukan, kata DP. Pemeran utama dari dulu. Bangga dong, itu kan prestasi. Bukan cuma itu, DP dalam sesi live juga menegaskan kalau ia tak mau dibanding-bandingkan. Ia malah seolah menertawakan seseorang yang mempertanyakan soal prestasinya. Lucu, bisa menanyakan prestasi gue apa. Prestasi gue, orang lama tahu, kalau anak baru lahir ya kagak tahu. Makanya cari tahu, jangan jadi orang ogep, punya smartphone, ya orangnya harus smart people, kata DP. Masak anak baru dibandingkan, kalau guru ya tetap guru, murid ya tetap murid, jangan dibandingkan. Bisanya ngusik mulu. Video live DP ini menuai pro kontra. Sebagian menyemangati DP namun tak sedikit yang menduga sang artis bersikap sombong. Semangat mami, kata Neter. Sabar mam, ujar yang lainnya. Sombong banget nih artis, tutur yang lainnya. Dih apaan sih? Anda yang dari awal selalu nyindir Lesti dan Bilar. Sejak Lesti dan Bilar dapat cobaan Anda selalu ngebahas mereka, apalagi pas pencabutan laporan Anda semakin ganas nyindirnya. Padahal dari awal Lesti dan Bilar tidak pernah nyindir-nyindir Anda dan bahas-bahas Anda. Anda juga sok tahukan tentang rumah tangga mereka? Maka, harusnya Anda itu juga lebih wise, dewasa dong masa kalah sama anak baru lahir cara menyikapi masalah. Yang ngebandingi netizen atau oknum fans yang Anda salahkan Lesti Bilar-nya, sumpah enggak habis fikir aku, seruneter. Sebelumnya, DP diterpadugaan disindir Rizky Bilar lewat postingan di sosial media. Dalam unggahannya, Bilar membahas soal pencapaian yang ia dapat meski belum 21 tahun berkarir. Bukan hanya itu, Bilar juga membuat konten titip hewan untak dan menegaskan tak bakal marah-marah pada pihak ketua RT. Konten itu rupanya dikaitkan netter dengan DP. Ini karena DP sebelumnya juga pernah membanggakan karirnya selama 21 tahun hingga sempat ribut dengan ketua soal titip hewan kurban. Terima kasih telah menonton!